Baik, kita ketemu lagi sekarang di Interpolasi Linear dengan menggunakan Python. Nah, Interpolasi ini merupakan sebuah metode di mana kita akan mencari sebuah nilai fungsi yang persamaan fungsinya itu kita tidak mengetahuinya. Nah, jadi kita bisa mencari, misalkan kita tahu ada titik ini yang ada di gambar B dan C. Ini Interpolasi kalau gambar A itu ya regresi ya. Kalau regresi itu cari garis yang mewakili keseluruhan titik, baru nanti kita bisa prediksi titik berikutnya berdasarkan garis ini. Tapi kalau Interpolasi, titik-titiknya itu ada, tetapi kita ingin mencari nilai fungsi di antara dua titik yang diketahui tersebut. Nah, nanti Interpolasi pun ada beberapa metode yang akan kita coba bahas sekarang. Ini adalah Interpolasi Linear. Interpolasi dengan menggunakan polynomial order 1. Jadi, kalau misalkan kita punya titik X0 dan X1 seperti ini, terus nanti kita punya sebuah titik X dan kita ingin tahu berapa nilai FX-nya ini di sini, maka nanti akan menggunakan metode Interpolasi Linear. Jadi, dapat dicari dengan menggunakan Interpolasi Linear. Caranya bagaimana? Untuk mencari Interpolasi Linear, kita cukup menggunakan perbandingan senilai ini. Jadi, dari segitiga ini ya, segitiga ABC dan segitiga ADE. Nah, perbandingan linear ini diterolehlah bahwa nilai fungsi pada titik M itu akan sama dengan nilai fungsi pada titik X0. Jadi, X0 sama FX0-nya, X0, Y0 ini sudah diketahui di dua titik ini tuh. Nah, ditambah dengan si X1, Y1, FX1, terus dikurangi dengan, apa namanya, Y0 tadi, FX0, dibagi dengan selisih kedua titik tersebut, terus kemudian X yang mau kita cari nilai Interpolasi-nya kurangi dengan X0. Nah, ini menggunakan Interpolasi Linear. Kemudian, kalau menggunakan cara manual, berarti kita tinggal, misal ini diketahui, LEN X, kalau X-nya 1, dia nilainya adalah 0. LEN X, kalau X-nya 6, dia nilainya adalah 1,79. Ini, misalkan X-nya diketahui yang, Eko X-nya, FX-nya diketahui. Tapi kalau yang tidak diketahui, biasanya diketahui titik 1,0 dan 6,1,79. Jadi, X0, Y0-nya 1,0, 0, X0-nya 1, Y0-nya 0, X1-nya 6, Y1-nya 1,79, 1759. Nah, kalau misalkan X0-nya sudah ada, Y0-nya juga sudah ada, Y0 itu sama aja dengan FX0 ya. Nah, maka nanti kita bisa menentukan nilai ini, berapa sih nilai F, nilai LEN X ini pada titik 2. Nilai X pada titik 2 itu berarti akan sama dengan F1 pada titik kedua, F1-2. F1-2 itu akan sama dengan FX0. FX0-nya yang mana? Yang pertama tadi, ini X-nya, ini FX0-nya, ini X0-nya. Terus FX1-nya mana? FX1-nya yang ini. Ini X1-nya, gitu. Nah, nanti tinggal kita substitusikan ke sini. FX0-nya, ini 0. FX1-nya berarti yang ini, 1,717595, kemudian FX0-nya 0, kemudian X1-nya 6, kurang ini 1. Dikali dengan X yang kita mau cari, itu 2, dikurang ini 1. X0-nya siapa? X0-nya siapa? Nah, kalau kita hitung, ternyata nilai FX pada X sama dengan 2 itu adalah 0,3583. Terus kita lihat nih, kalau kita bisa cari langsung dengan 2 pakai kalkulator, itu hasilnya adalah 0,69. Berarti ada galat di situ. Berapa galatnya? Hasil yang kita cari dari kalkulator, kurangi dengan yang tadi kita hitung pakai interpalsi linear, dibagi dengan yang hasilnya cari dari kalkulator. Hasilnya adalah 48,3%. Jadi kalau kita pakai metode interpalsi linear dengan jarak X-nya ini cukup besar, 1 ke 6 itu kan besar ya jaraknya, bahkan nanti akan ada galat yang cukup besar juga. Tapi kalau misalkan X-nya 1 dengan 2 atau 1 dengan, kalau 2 kan udah dikatakan 1 dengan 3 atau 1 dengan 4, mungkin nanti galatnya akan jauh lebih kecil. Jadi interpolasi linear itu mencari nilai titik di antara 2, nilai fungsi di antara 2 titik yang diketahui. Nah, kalau menggunakan Python, maka nanti kodenya atau algoritma Python-nya itu bisa pertama kita input dulu, terus kemudian si inputan yang kita buat itu jadikan variable float, kemudian inputnya itu apa saja. Tadi ada titik awal, titik pertama X0 Y0, titik kedua X1 Y1. Tadi X0 FX0 Y, FX0-nya bisa ganti jadi Y0-nya. Dan titik kedua itu X1 Y1. Kemudian ada titik yang mau kita cari nilai fungsinya, kita tulis atau kita sebut dia sebagai X-nya. Membaca titik kalkulasi, ini titik kalkulasi atau titik yang mau kita hitungi, nilai fungsinya masukkan ke sini. Bagaimana cara menentukannya? Pakailah rumus yang interpolasi tadi. Rumus interpolasi tadi itu kan Y atau FX yang kita mau cari itu sama dengan FX0. Y0 ditambah Y1 kurangi Y0 dibagi dengan X1 kurangi X0 dikali dengan XP, X yang mau kita cari. Di titik tersebut nilai fungsinya dikurangi dengan X0. Nah, setelah itu baru kemudian tampilkan hasil interpolasi ribiannya. Nilai fungsi pada titik yang kita cari ini, XP, itu adalah YP. Sehingga nanti kalau kita run coding ini, pertama akan muncul masukkan titik pertama. Nah, kalau pakai soal yang tadi, titik pertamanya kita ketik 1. kemudian enter. Lalu nanti diminta lagi, masukkan lagi Y0. Y0-nya berapa? Y0-nya Y0 masukkan. Lalu enter. Kalau sudah di enter, nanti dia minta lagi. Masukkan titik kedua. Titik keduanya siapa? Ini. 6. X1. Kalau sudah di enter, masukkan Y1. 1,791759. Nulisnya, oh ibu salah ini. 9-nya dua kali. Nulis koma itu pakai titik simbolnya ya, kalau di Python. Nanti masukkan titik XP-nya. Tadi di soalnya kan kita harus mencari F2. Di apa namanya F2 ini ya. Maka nanti XP-nya adalah 2. Sehingga nilai fungsi pada titik 2 ini adalah 0,3598. Nah ini interpolasi linear dengan Python. Kita lihat contoh berikutnya. Misal, ada pengamatan yang sudah dilakukan terkait dengan tekanan yang dicat pada suhu tertentu. Jadi, dicatat bahwa pada sebuah produksi kalau menggunakan suhu 35 derajat Celcius, tekanan yang dihasilkan pada sebuah satu produksi itu adalah 5,6 kPa. Kemudian, kalau suhunya dinaikkan, tekanannya pun ikut naik. 40 derajat jadi 7,4. Nah, jika sebuah produksi berikutnya itu harus menggunakan suhu 37 derajat Celcius, maka nilai tekanan yang akan dihasilkan pada produksi tersebut berapa? Kita bisa prediksi menggunakan model interpolasi linear tadi. Jadi, ini kita run lagi. Kemudian, titik pertamanya ganti dengan suhu. Titik keduanya, jadi suhu dan tekanan, titik pertamanya suhu dan tekanan pada pengamatan yang pertama. Titik kedua berarti suhu dan tekanan pada pengamatan yang kedua. Sehingga nanti kita bisa prediksi suhu pada produksi berikutnya dan tekanan yang diprediksi itu akan muncul di sini sebagai nilai fungsi. Jadi, kalau di suhu 37 derajat Celcius, maka tekanan yang dihasilkan adalah 6,32 KPA. Jadi, kodingnya bisa pakai ini. Ini adalah koding yang paling sederhananya. Bisa juga menggunakan kodingan yang lain dengan celtasan interpolasi linear itu tidak lepas dari koding yang tidak lepas dari kata kuncinya. YP sama dengan Y0. Ininya boleh apapun ya. Boleh XP, YP. Boleh X hitung, Y hitung. Atau apapun. Tapi, dia akan terikat pada perbandingan sesemilai tadi. Antara dua segitiga yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya. Itu perkuliahan hari ini tentang interpolasi linear menggunakan Python. Interpolasi linear itu untuk memprediksi nilai fungsi pada sebuah titik yang kita tidak tahu persamaan fungsinya. Yang tahu itu atau yang diketahui itu hanya dua titik yang memang sudah pada disoal. Hasil pengamatan atau hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Oke, kita lagi-lagi nanti minggu depan dengan interpolasi yang lainnya. Jadi, interpolasi itu memang ada banyak. Yang kita pelajari sekarang adalah interpolasi linear. Terima kasih.